Halo semuanya, jumpa lagi di channel Kian Service Kali ini kita akan memperbaiki kompor tanam Modena di daerah Kemayoran Kata pemiliknya, kompornya itu sebelah kanan jika ditekan tombolnya dia nyala Tetapi yang sebelah kiri tidak nyala pemantiknya ketika tombolnya ditekan Nanti akan kita cek dan akan kita perbaiki Saat ini kita sedang menuju ke sana Namun sebelum itu, jangan lupa klik tombol like, komen, dan subscribe Dan ini adalah kondisi kompor Modena Ini akan kita coba Yang sebelah kanan itu pemantiknya bunyi Bisa kita lihat disitu ada percikan api pada busi pemantiknya Begitu juga dengan yang kecil ini Pemantiknya nyala dan memercikan api Sekarang akan kita coba yang sebelah kiri Yang sebelah kiri tidak memercikan api sama sekali Sekarang mari kita bongkar Pertama-tama kita angkat dulu Kedua barnernya Setelah barnernya diangkat Lalu kita lepas baut-baut penutup covernya Setelah baut terlepas Kita angkat covernya Setelah itu Knop-knopnya juga kita lepas Supaya kita mudah membuka kacanya Nah lalu kita angkat kacanya Dan ini adalah bagian dalamnya Nah ini jika ditekan Tombolnya atau knopnya Pemantiknya itu tidak nyala atau tidak memercikan api Sedangkan yang sebelah kanan itu memercikan api Bisa kita lihat Percikan api pada sebelah kanan Dan sebelah kiri Ini tidak memercikan api Nah ini masalahnya ada pada Knop sebelah kiri Nah ini harus kita lepas Knopnya Dan ini Nah ternyata Sweatnya masih bagus Kita tekan Masih memercikan api Pada busi pemantiknya Sekarang akan kita perbaiki Batang pada suite pemantiknya Nah ini batangnya kita arahkan ke atas Supaya dia bisa menyentuh pendorong untuk ke suite-nya Nah ini kita bengkokkan sedikit ke atas Setelah itu kita pasang kembali batang untuk pendorong ke suite-nya Jangan lupa ringnya juga kita pasang Nah ini ringnya kita pasang Setelah itu kita pasang juga pinnya Nah pin ini jangan sampai lupa ya Harus kita pasang Kalau pinnya tidak terpasang Nanti si batangnya itu akan terlepas Dan tidak ada penguncinya Sekarang kita bisa lihat Ini bila ditekan Pemantiknya sudah nyala dan sudah memercikan api Sekarang kita pasang kembali karet Untuk penutupnya Setelah itu Pinnya juga kita pasang kembali Jangan sampai lupa Untuk pemasangan pin ini Karena ini sangat penting Jika pinnya lupa Maka dia tidak akan terkunci Sekarang kita coba Nyalakan pemantiknya Dan pemantik pun memercikan api Sekarang akan kita coba Nyalakan kompornya Pemantik tadi sudah nyala Dan api pun sudah nyala pada tungku kompor Sudah tidak ada masalah lagi Sudah tidak ada masalah lagi pada pemantik sebelah kiri Knop kita tekan Pemantiknya sudah nyala dan api pun sudah menyala pada tungku kompornya Setelah tadi kita perbaiki Permasalahannya itu ada pada suitnya Dan sekarang sudah nyala Untuk Anda yang mempunyai kompor tanam dan kompornya sedang mengalami kerusakan Silahkan menghubungi kami Melalui whatsapp yang ada di deskripsi Untuk kami bantu berbaiki Kami akan dengan senang hati membantu Anda semua Begitulah cara memperbaiki kompor tanam Modena Yang sebelah kiri tidak nyala Semoga video ini bermanfaat untuk Anda semua Jangan lupa klik tombol like, komen, dan subscribe ya Sampai jumpa lagi di video-video selanjutnya Sampai jumpa lagi di video 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 selanjutnya